Intro Dianggap menyalahi aturan, aparat satuan lalu lintas Polres Pematang Siantar memusnahkan ratusan kenalpot racing atau kenalpot blong. 385 kenalpot racing yang dimusnahkan merupakan hasil razia Satlantas Polres Pematang Siantar selama tahun 2020. Menurut pihak Satlantas Polres Pematang Siantar, penggunaan kenalpot ini sangat meresahkan masyarakat karena menimbulkan suara bising dan polusi udara. Kepada pengendara, kepolisian berharap agar selalu menggunakan kenalpot standar dan jika masih ditemukan menggunakan kenalpot blong, polisi akan menindak tegas penggunanya. Ini sekitar satu tahun, mulai bulan Januari 2020 sampai hari ini. Ini di mana saja Pak? Di sekitar wilayah Pematang Siantar. Untuk antisipasi ini berikutnya, bagaimana yang dilakukan Pak? Kalau antisipasi kami tetap melakukan penindakan. Penindakan untuk kenalpot blong, kemudian kami juga akan melakukan penyitaan setelah melakukan penindakan. Dan kita buka, kita sita. Ada pun tujuannya adalah untuk menjamin ketertiban masyarakat. Artinya suara kenalpot blong ini sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Artinya suara yang ditimbulkan mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang sedang melakukan kegiatan sehari-hari. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita melaporkan. Terima kasih telah menonton!